Intro Bismillahirrohmanirrohim Intro Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka kalau sudah ada perintah dari Tuhan kita dari Tuhan kita dari yang menciptakan kita kepada kita untuk menundukkan pandangan kita maka harus bagi kita untuk mematuhi perintah Allah SWT dan kita berakhlak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya dengan mematuhinya maka apabila ada perintah lalu kita tidak menindahkannya maksudnya tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada kita ada perintah dari Allah apa? tundukkan pandangannya lalu apabila kita tidak menuruti apa yang diperintah oleh Allah kepada kita semuanya maka kita ini adalah hamba yang su'ul adhab yang tidak mempunyai ahlak dihadapan contoh mudahnya orang tua kita memerintahkan kita sesuatu lalu kita bilang tidak tidak mau kira-kira anak yang seperti apa seperti ini kita mengangkat suara pelan saja dihadapan orang tua kita maka dibilang anak yang su'ul adhab bagaimana dengan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya maka apabila kita tidak mengindahkan perintah tersebut maka kita termasuk hamba yang tidak baik akhlaknya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka yang seperti ini tidak mungkin dia itu untuk masuk kepada majlis yang bisa hadir hatinya secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya dan dalam semua apa yang dia lakukan karena dia bukan hamba yang baik tetapi hamba yang su'ul adhab di depan Tuhannya karena tidak mau mematuhi perintah daripada Tuhannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ada perintah wajib bagi kita untuk melakukannya itu namanya takdib mengajarkan kita adab kalau kita beradab maka kita adalah hamba yang baik nomor dua tanbih ada peringatan di sana peringatan Allah dalam ayat ini adalah dalika azka lahum ada kata-kata azka di sana yang namanya azka itu terdiri dari dua makna yang sangat luar biasa kata-kata azka mempunyai dua makna makna azka yang pertama adalah adhar kalau diartikan adhar dalika azgalom adharu likulu bihim yang namanya menundukkan pandangan menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak perlu terlebih daripada hal-hal yang haram adharu likulu bihim itu adalah sesuatu yang paling bisa mensucikan hati kita hati kita akan bersih tanpa ada kotoran ketika kita menjaga pandangan kita itu makna azka lahum berarti obat yang paling manfaat untuk membersihkan hati kita adalah ketika kita menjaga pandangan kita dalam artian semakin mata kita tidak kita jaga semakin membuat kotor kepada hati kita karena yang namanya orang memandang ini langsung masuk ke hati yang namanya mata ini adalah jendela menuju kepada hati apa yang kita lihat maka terarah kepada hati apabila kita melihat kebaikan akan pengaruh kepada hati kita namun sebaliknya apabila kita melihat hal-hal yang buruk juga akan berpengaruh kepada hati kita melihat Al-Quran melihat wajah orang soleh langsung ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala melihat wajah orang-orang soleh hilang keinginan untuk bermaksiat kepada Allah melihat orang-orang soleh merasakan kenikmatan di dalam dunia ini melihat Al-Quran bertambah cahaya hati kita sebeliknya berapa banyak kita melihat sesuatu membuat cinta dalam hati kita melihat sesuatu membuat benci kepada hati kita dan itulah pandangan melihat sesuatu yang tidak perlu akhirnya hati kita terpaut kepada sesuatu tersebut yang apabila tidak ada keterikatan kepada sesuatu dalam hati kita tidak mungkin ada Allah di dalam hati kita karena hatinya sudah dicuri dengan yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menciptakan dua hati di dalam satu tubuh manusia ya ketika ada sesuatu selain Allah di hati kita faham ya berapa banyak dengan pandangan saja hati kita akan terpaut dengan pandangan kita tersebut akan habis hari-hari kita di dalam memikirkannya dan berkeingin untuk mendapatkannya itu gara-gara pandangan jangankan yang haram bahkan yang mubah sekalipun anak muda sekarang contohnya melihat HP temannya bagus HPnya ya faham akhirnya apa teman yang melihat itu akhirnya berkeinginan untuk mempunyai HP seperti yang dimiliki oleh temannya akhirnya apa bertahun-tahun dia nyalangi dan hatinya terpaut kepada HP tersebut ketika hati terpaut dengan sesuatu tidak mungkin ada Allah di sana gara-gara apa gara-gara pandangan melihat milik temannya akhirnya dia berkeinginan karena keinginan itulah HP tersebut masuk ke dalam hatinya ketika sudah ada sesuatu dalam hatinya tidak mungkin ada Allah di sana nabung sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan sebab-sebabnya kenapa pengelihatan yang tidak dijaga bahkan kepada hal-hal yang mubah apa haram melihat hal yang seperti itu tidak tidak diharamkan tidak ada unsur haram sama sekali tapi terpautnya hati bagi orang-orang yang menjaga hati itu adalah musibah yang sangat besar kita tidak tahu arti merdeka kecuali hati ya kecuali seseorang yang tidak menjadi budak hawa nafsunya ketika dia masih dijajah oleh hawa nafsunya maka dia budak dan hamba yang belum merdeka ketika dia tidak menjadi hamba hawa nafsunya merekalah hamba merdeka yang sebenarnya ketika menjadi budak hawa nafsunya dia belum merdeka pada hakikatnya tetapi ketika dia bisa mengatur hawa nafsunya dan tidak ikut dengan apa yang diajak oleh hawa nafsunya dialah orang merdeka yang sebenarnya faham ya oleh karena itu dibilang azgah artinya adhar ya ketika kita menjaga pandangan itu adalah sesuatu yang paling bisa menjaga hati kita dan mensucikan bersih hati kita sebabnya apa satu menjaga pandangan kita yang kita terangkan barusan adalah hal-hal yang mubah melihat hati itu mubah bukan haram tapi sampai terpautnya hati ini yang menjadi musibah besar bagi kita maka setiap orang itu tergantung dengan kesenangannya masing-masing yang senang dengan mobil yang senang dengan sepeda motor yang senang dengan sesuatu tergantung dengan manusianya hati-hati dengan pandangannya karena dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila membuat kagum apa yang ada di dunia ini terlihat agung dan besar di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Allahumma la aisa illa aisul akhirah menghilangkan kekaguman tersebut dengan berkata ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir takut hatinya tertipu dan ikut dengan apa yang dia kagumi dengan pengelihatannya tidak ada yang perlu dibuat kagum seandainya beberapa detik Allah tampakkan pemandangan surga maka hilang kekaguman kita terhadap dunia tidak ada setetes pun dari kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah di surga segala kenikmatan duniawi karena nikmat yang ada di dunia ini selalu mempunyai aib dan kekurangan siapapun orang yang memilikinya kita mendengar banyak ya tidak ada namanya orang kaya di dunia ini sekaya apapun dia yang bisa bebas dari yang namanya penyakit yang bisa bebas dengan yang namanya masalah atau yang bisa lepas dari yang namanya kematian atau dia yang bisa terbebas daripada hisap kelak pada hari kiamat berarti apa kenikmatannya itu ada cacat di dalamnya tidak ada yang sempurna kenikmatan duniawi tetapi nanti di surga adalah kenikmatan hakiki yang tidak mempunyai cacat sama sekali yang seharusnya seorang yang beriman yang percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. lebih mengejar kepada sesuatu yang pasti daripada sesuatu yang pasti akan ditinggal mati yaitu dunia ini ya itu makna pertama azkalahum yaitu lebih membuat suci kepada hati mereka atau hati kita bagi orang-orang yang menjaga pandangannya itu makna azkalah yang pertama makna azkalah yang kedua anmah anmah itu lebih berkembang lebih banyak maksudnya setiap semakin orang menjaga pandangannya maka nilai ibadah yang dia lakukan semakin besar di sisi Allah karena hatinya tidak terpaut dengan apapun keterpautan hati itu tergantung dengan penjagaan kepada pandangan kita ketika hati tidak terpaut dengan apapun maka ibadah yang dilakukan semakin besar nilainya di sisi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang terpautan hati taksiru'at taksiru'at ta'al ya lalu diberikan lalu diberikan perhatian atau pengertian dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di dalam menjaga pandangan itu lebih bisa membersihkan hati kita dan memperbanyak pahala taat yang kita lakukan atau bahkan taat itu sendiri semakin bisa kita kerjakan dalam artian menjaga pandangan itu mengundang taufik dari Allah sehingga dengan taufik itu kita bisa melakukan taat secara sempurna sesuai apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak menjaga pandangannya ya wadhalika annaka idha lam tagudba basoroka maksud daripada ini adalah apabila kalian tidak menjaga pandangan kalian engkau bentangkan pandangan kalian tidak memperdulikan dengan apa yang kalian lihat dan kalian melihat dengan hal-hal yang tidak perlu untuk kalian lihat maka tidak bisa kita ini lepas daripada pandangan yang bersifat haram karena kita tidak peduli dengan pandangan kita dilihat saja, dinikmati saja mau haram, mau mubah, mau apa-apa akhirnya akan haram nanti bahayanya melihat haram ini kalau sengaja untuk melihat maka dosa dan merupakan dosa-dosa yang besar kalau ada unsur kesengajaan di dalam melihatnya seandainya pun tidak ada kesengajaan tidak sengaja terlihat bisa jadi hati kita terpaut dengan apa yang kita lihat akhirnya kita kepikiran dengan apa yang kita lihat ya maka kalian akan hancur apabila tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati terpaut ini mahal faham ya benar-benar telah diriwayatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya seorang hamba benar-benar melihat dengan sebuah penglihatan maka hatinya ya akan apa namanya diperumpamakan oleh Rasul seperti kulit yang sudah disamak maka tidak akan bermanfaat sama sekali dengan apa yang ini sudah rusak sebelum disamak faham ya tidak akan bermanfaat walaupun dia disamak jadi tidak akan ada manfaatnya dia menjaga hatinya selama dia tidak menjaga pandangannya apapun yang dilakukan dia mau wiritan banyak dia mau baca Al-Quran banyak dia mau nangis kiamul lel kalau pandangannya tidak dijaga semua yang dia lakukan tidak ada manfaatnya karena dia sendiri yang merusak hatinya dengan tidak menjaga pandangannya walaupun dia berusaha dengan ibadah yang dia lakukan faham ya itu kalau haram ya itu kalau pandangan yang ha haram tidak ada manfaat semuanya ibadah-ibadah yang kita lakukan kita yang merusak hati kita sendiri ingkana mubahan apabila melihat sesuatu yang mubah farubma yastagilu kol buka bihi bisa sibuk hati kita dengan apa yang kita lihat ini fajak akal waswas wal khawatir bisababihi akan datang waswas dan gerakan-gerakan hati disebab penglihatan kita akhirnya kita sibuk dengan hati kita terputus dari kebaikan hal-hal yang tidak perlu kita habiskan waktu kita untuk melihatnya kebanyakan orang hidup di zaman sekarang coba apa yang dia lihat untuk hari-harinya hal yang tidak perlu tidak ada manfaat untuk dunianya atau akhiratnya lihat hape ini ya kabar siapa yang dia lihat ini pamannya kakeknya bibiknya tidak ada orang kabarnya orang yang dicari semuanya faham ya tidak ada manfaat untuknya baik untuk kepentingan dunianya atau akhiratnya tidak ada keperluannya itu hanya 20% 80% hal yang tidak perlu yang dia lihat di dalam hapenya dan seperti itu kehidupan kita waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu coba kita pikirkan berapa jam kita melihat hape dalam satu hari seandainya itu dibuat baca Al-Quran berdapat berapa jus kita dalam membaca Al-Quran seandainya itu dibuat sholawat kepada Nabi mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dapat berapa banyak sholawat yang kita baca daripada kita melakukan hal yang tidak perlu tersebut yang pintar ya tidak ada orang besar kecuali dia menghargai waktunya tidak mungkin seseorang menjadi orang yang besar kecuali orang yang bisa menghargai waktunya kalau orang belum tahu harga daripada waktunya maka tidak mungkin dia menjadi orang besar di sisi Allah SWT oleh karena itu apabila kita menjaga pandangan kita maka kita akan istirahat karena hati kita tidak sibuk dengan apapun ada orang yang senang dengan hp seperti yang kita terangkat tadi gara-gara melihat dia berkeinginan orang berkeinginan itu dengan apa yang dia lihat yang dia tidak lihat tidak mungkin dia berkeinginan dahulu dahulu lihat hp itu tergantung dengan masanya orang dulu tidak punya hp paling bagus kecuali blackberry misalkan yang dia inginkan apa iphone tidak ada orang berkeinginan beli iphone dulu puncak yang dia inginkan adalah beli blackberry karena itu yang dia lihat faham nukia samsung sony ericsson sudah tidak ada hp yang lebih bagus daripada itu dulu sekarang berubah musim iphone musim hp bagus yang diinginkan itu sekarang nanti kan ada hp yang lebih bagus daripada yang ada sekarang mungkin orang masa yang akan datang akan mengetahui dengan apa yang kita sukai daripada apa yang ada pada zaman sekarang dulu orang punya tv itu luar biasa sekarang biasa dulu tidak punya hp kecuali orang kaya sekarang semua manusia mempunyainya yang diinginkan apa yang dilihat faham ya sehingga kalau kita menjaga pandangan kita kita akan istirahat tidak akan sibuk hati kita dengan apapun yang disibukkan oleh manusia ya oleh karena itu nabiullah isya alaihi salam beliau berkata iya kum wanadroh hati-hati kalian dengan pandangan kalian fa'innah hatazru'u filkol bi sahwah karena yang namanya pandangan itu bisa menanamkan sahwat di dalam hati kita wakafa biha lisohi biha fitnatan cukup itu semua fitnah bagi orang yang tidak menjaga pandangannya tertanam sahwat di dalam hati kita karena pandangan yang tidak kita jaga faham ya oleh karena itu fa'idhan lama kunta godon lil baswari ketika kalian itu menjaga pandangan kalian hafidon lil ain menjaga pandangan mata kalian latang duru ila ma la yaknika wa la yahum muka ya tidak melihat kepada apa sesuatu yang tidak perlu untuk kalian lihat maka engkau akan menjadi orang yang bersih hatinya bersih hatinya ya hati tidak punya kesibukan apapun ya istirahat dari semua waswas yang ada dalam hati kebanyakan manusia tenang hatinya tidak akan sibuk apapun saliman nafas anil afad selamat hawa nafsu kita dari semua hal-hal yang bisa menghancurkannya mutazayidan fil khairat akan lebih kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berkah umur kita sekarang kayak dicabut keberkahan itu banyak waktu kita gunakan untuk hal yang tidak ber tidak perlu dicabut keberkahannya ya itu tanbih namanya peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka yang terakhir adalah tahdi ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kauluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita baca pertama innallaha hobirumbima yasna'un kita diancam sama Allah hati-hati ya ini perintah dari saya kalau kamu turuti maka hatimu akan bersih kalau kamu turuti kebaikanmu akan banyak tetapi ingat ya kalau kamu tidak turuti innallaha sesungguhnya Allah hobirumbima yasna'un mengetahui dengan apa yang kalian lakukan jangan dikira Allah tidak tahu dengan apa yang kita lakukan begitu maksud Allah subhanahu wa ta'ala itu ancaman dari Allah jangan meremehkan dengan apa yang saya perintahkan saya tahu dengan apa yang kalian lakukan kalau kalian menuruti apa yang saya perintah niscaya kalian akan mempunyai hati yang bersih dan kebaikan yang besar nilainya di sisiku tetapi kalau kalian tidak mengindahkan dengan apa yang menjadi perintah saya ketahui bahwa saya mengetahui apa yang kalian lakukan ya dalam firman yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia paham ya cukup itu merupakan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda khususnya kita bagi laki-laki dan sebaliknya bagi wanita kepada laki-laki an-nadur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ila mahasinil mar'ah kepada hal-hal yang indah yang ada pada perempuan sebaliknya seperti itu perempuan memandang laki-laki dengan hal-hal yang indah pada laki-laki dikatakan oleh Rasul sahmun masmumun adalah panah atau tombak yang beracun masmum bukan hanya tombak biasa tapi tombak atau panah yang beracun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siha min iblis dari panah-panahnya iblis yang dipanahkan ke hati kita dan ada racun di dalam panah tersebut dalam artian orang yang terpanah walaupun tanpa racun apabila terkena hatinya sedikit kemungkinan dia untuk bisa bertahan hidupnya apalagi panah tersebut sudah dilumuri racun di dalamnya maka akan sedikit orang yang akan bisa selamat dari panah iblis tersebut kalau sudah terkena panah ini tidak akan hidup hatinya sama sekali begitu maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang meninggalkan pandangan kepada yang indah yang ada pada wanita yang bukan mahrumnya tersebut karena Allah dia bukan tidak bersahwat dengan perempuan dia bersahwat karena tahu dia bersahwat dia tundukkan pandangannya adab kepada Allah siapa orang yang meninggalkannya meninggalkan pandangan tersebut karena Allah ada bayaran yang dia dapatkan di dunia sebelum di akhirat di dunia terlebih dahulu dengan apa di dunia ini adhakahu allahu ta'ala to'ma ibadatin tasurruhu akan dirasakan oleh Allah dengan kenikmatan di dalam ibadahnya yang membuat dia berbahagia kita bisa menuntut kepada kanjik nabi apabila ini tidak benar faham ya orang yang merindukan kenikmatan di dalam ibadahnya diberikan harga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harganya apa jaga pandangannya dari keindahan-keindahan yang ada pada wanita untuk kita lihat ya maka akan dibayar oleh Allah s.w.t dengan kenikmatan di dalam ibadah yang membuat kita lebih berbahagia daripada ketika kita memandang keindahan-keindahan yang ada pada wanita tersebut maka pilihan ada di tangan kita sendiri mana yang lebih kita pilih apabila kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya maka kita akan lebih memilih menjaga pandangan kita dan memilih untuk merasakan kenikmatan di dalam ibadah yang banyak dari orang-orang yang beriman baik yang hidup di zaman ini atau sebelum kita terlebih yang hidup di setelah kita itu belum pernah merasakan kenikmatan dalam ibadah walaupun dia sudah muslim selama 30, 40 bahkan 50 tahun sekalipun alasannya satu karena mereka tidak menjaga pandangan mereka ada harga ada barang barangnya apa kenikmatan dalam ibadah harganya jaga pandangan apabila kita mengikuti Allah dan Rasulnya ya dengan menjaga pandangan kita maka akan ada dia hadiahnya adalah kenikmatan dalam ibadah yang kita rasakan kenikmatannya namun apabila kita mengikuti sayton dan sahwat kita maka kita akan terus menerus tenggelam di dalam pengelihatan yang tidak halal bagi kita tersebut maka diharamkan bagi kita kenikmatan di dalam ibadah yang kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati